Melalui CKN KIS ini, kita telah melakukan payah asuransi sosial yang besar, bahkan mencapai 215 juta peserta asuransi BPJS. Dan ini merupakan asuransi terbesar di dunia. Samping itu juga 96,8 juta daripada peserta itu memperoleh PBI, yaitu penerima biaya iuran dari pemerintah. Dengan demikian, maka sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah-langkah besar di dalam rangka memberikan pelayanan dengan harga yang murah. Nah kuncinya adalah pembenahan, jangan saling menyalahkan. Saya ingin mengingatkan kita, JKN di bawah Prabowo Sandi akan diteruskan, BPJS akan disempurnakan. Kita panggil aktuaria-aktuaria terbaik dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa saya pernah ketemu. Kita hitung betul-betul jumlahnya berapa sih yang diperlukan, karena untuk layanan kesehatan prima, negara tidak boleh absen, negara tidak boleh pelit. Jangan sampai antrian berngekor-ngekor atau juga obat tidak tersedia karena pengelolaan yang belum sempurna. Di bawah Prabowo Sandi, kami pastikan dalam 200 hari pertama, akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan. Kita pastikan defisit ditutup dengan penghitungan melibatkan putra-putri terbaik bangsa.